Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya untuk menjalankan ketaatan. Karena berat. Ketaatan itu berat, kemaksiatan itu seru asyik, indah, lezat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Alhamdulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Al-Fatihah. 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 Yang mengikuti Mayit itu ada tiga. Ahluhu. Wa maluhu. Wa amaluhu. Keluarganya. Hartanya dan amalnya. Dua diantaranya akan kembali Dan tersisa hanya satu Akan kembali keluarganya dan juga hartanya Dan yang akan tinggal bersama si mayid adalah hanya amalnya Dan sebutkan tadi bahwasannya Harta yang mengikuti kita ke kubur Mungkin ada yang bertanya kok harta ikut ke kubur Dahulu waktu masih ada perbudakan Para budak itu mengikuti juragannya sampai ke kubur Makanya diantara makna mengikuti hartanya mengikuti adalah Budak-budaknya mengikut Karena budak itu harta untuk si juragan Jadi keluarga tercinta siapapun dia Sengaja tadi tidak perlu sebutkan istri gitu ya Tidak perlu hanya sebutkan tadi ayah, paman, teman-teman Biar betul-betul terfokus kepada laki-laki Siapapun orang yang kita cintai Mereka akan kembali setelah kita dikebumikan Mereka bersedih Yaitu kain kafan Itu pun akan hancur Seseorang kalau misalnya ya mendapatkan karoma Seseorang misalnya mendapatkan karoma Dia mendapatkan kemuliaan yang Nabi dan Rasul miliki Yaitu jasadnya tidak hancur Kain kafannya pasti hancur Jasad tidak hancur Satu-satunya harta yang kita bawa ke liang lahat Itu adalah kain kafan dan hancur Betul-betul yang tersisa Yang tertinggal bersama kita Ya amal kita itu Makanya tadi dulu disebutkan Jadilah orang yang cerdas Yaitu yang mampu Cerdas versi Nabi Muhammad SAW tentunya Kata beliau SAW Orang yang cerdas itu adalah Orang yang mampu Menundukkan hawa nafsunya Untuk menjalankan ketaatan Karena berat Ketaatan itu berat Kemaksiatan itu Seru asik indah lezat Orang yang cerdas itu Mampu menaklukkan hawa nafsunya Untuk kemudian dia taat beragama Dan orang cerdas itu adalah Orang yang beramal Untuk setelah kematian Makanya tadi dulu disebutkan Bahwasanya jadilah kita orang yang cerdas itu Kita mempersiapkan diri Untuk apa yang kita akan dapatkan Nanti setelah kematian Ini belum bahasannya Belum hari kiamat Betul-betul di alam barzah Jadilah orang Atau jadilah bagian Dari orang-orang yang disebutkan Menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana wali Allah itu adalah Orang-orang yang Tidak merasa khawatir Akan apa yang mereka akan hadapi Atau atas apa yang mereka akan hadapi Yaitu pertanyaan di alam barzah Dan mereka juga tidak bersedih hati Atas amal yang mereka tinggalkan Karena mereka meninggalkan amal Amal soleh Inilah yang ingin sampaikan tadi sebenarnya Tapi entah kenapa tadi Ulun sampai menyampaikan masalah hati Ngalormidul soalnya Padahal sudah ada kerapeannya Tapi saya taruh handphone Harusnya ayat ini yang ulun sampaikan Bahwasannya anak Dan juga disebutkan sini Al mal wal banun Harta dan anak adalah Perhiasan kehidupan Duh Sebuah kenikmatan tentunya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dia tidak kekal Harta kita tadi kita sebutkan Kembali Kalau kemudian misalnya Anak-anak kita mengantarkan kita Kekubur mereka kembali Istri kita yang mungkin Tidak ikut ngantar Begitu iddahnya selesai Dinikahi orang Mungkin masih muda gitu ya Kita meninggal Dan dia masih muda Mungkin anda meninggal Di umur 50 Istri anda masih umur 20 Waktu itu kan mungkin Anda menikahinya Ya ini waktu dia umur 16 Empat tahun berumah tangga Mati anda Iya dong Masih muda subhanahu wa ta'ala Kemudian harta yang kita tinggalkan tadi Dibagi kepada ahli waris Maka kita harus menjadi orang yang cerdas Kita harus bawa amal itu Bersama kita dikubur Dan tentunya nanti kita akan dapatkan Balasan berikutnya di akhirat Jadilah orang yang cerdas itu Nah disebutkan disini Dalam tafsir Al-Muyassar Singkat kata beliau Harta dan juga anak-anak Mereka sebuah keindahan Mereka sebuah kekuatan Tapi di dunia yang akan hancur Sementara saja Tapi silahkan menikmatinya Maka dengan nikmat Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala Bicarakanlah Artinya kalau kita Memiliki harta Kita harus memperlihatkan Yang ini nikmat itu Dan Allah suka Kalau kita memperlihatkan nikmat itu Walaupun kita sudah bahas ya Dalam bahasan Talbis Iblis Kita juga harus kira-kira Kepada siapa kita bercerita Tentang nikmat tersebut Kalau kita berbicara di komunitas Atau teman-teman yang kita tahu Mereka aman mendengarkan Nikmat yang kita miliki Monggo Tapi jika tidak Simpan saja Allah suka melihat bekas Nikmatnya pada hambanya Nikmat Kayak contoh sorry tadi gitu ya Misalnya Ada yang bertanya Ustaz Boleh gak saya Kalau misalnya Sahar Umrah itu Mengupgrade Upgrade pesawat Dari ekonomi Jadi Jadi bisnis Ya silahkanlah Saya bilang Jika Anda mampu Atau jika Anda dan suami Anda mampu Monggo Kenapa memangnya Nikmati Ya Allah suka Kalau kemudian juga Dalam sebuah hadir Melihat nikmatnya Ada pada hambanya Selama kita tidak berlebihan Dengannya kita tidak meremehkan orang lain Jadinya sombong Tapi nikmati Jangan sampai kemudian Anda kaya raya Luar biasa Tapi kemudian tampilan seperti orang sakit Terus Kan gak kelihatan nikmatnya Wallahu'ala Ingin pakai pakaian bagus Silahkan Ingin pakai sendal bagus Silahkan Tunggangan yang bagus Monggo Ingat Asal jangan jadi orang sombong aja Dan jangan sampai berlebihan Anda keluarga cukup Dengan satu mobil Mungkin Ada cuma dua Yang mungkin Yang mobil empat sitra aja Atau lima Anak Anda rada banyak Atau memang anaknya sedikit Tapi terkadang sering bawa barang Misalnya Monggo yang lebih gede Sesuai kebutuhan Tapi gak perlu Kemudian Mentang-mentang anaknya tiga Mobilnya Anda istri Dan kemudian Tiga mobil untuk anak Padahal anaknya masih TK Anaknya masih S Berlebihan Berlebihan Anak yang kelas 5 SD Dibelikan Lamborghini Anak yang masih kelas 2 SD Dibelikan Apa yang Rolls Royce Berlebihan Subhanallah Kasihkan buat Da'wah lah Ceramah Pakai Rolla Royce Bingung takmir Barang Beri ambro Pustad Jangan datang Pakai Rolla Royce Oke Jangan sekarang Alhamdulillah Nikmati Kemudian Kata beliau Dan amal-amal salih Wabil khusus Kata beliau Adalah Zikir Tasbih perkataan Subhanallah Tahmid perkataan Alhamdulillah Takbir perkataan Allahu Akbar Tahlil perkataan La ilaha illallah Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Allahu Akbar Kebaliknya sikit Afdahl Ajran Inda rabbika Minal mali Wal bani Lebih utama Pahalanya Untukmu Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Daripada Harta Dan juga Anak Oke Saya tadi Terlewat anak Tadi Yang disebutkan Harta Kemudian juga Anak-anak Dia adalah Kenikmatan Dunia Dia perhiasan Dunia Miliki Ya Bahkan itu Salah satu Di antara Tujuan pernikahan Miliki Ada kenikmatan Yang lain Ketika Anda Memilikinya Belum lagi Kemudian Tahapan-tahapan Keseruan Yang akan Anda Dapatkan Kalau Anda Punya Yang belum Punya Semoga Segera Punya Ini kan Digaumkan Sekali Child free Subhanallah Kalau misalnya Anda Menggaumkan Dan Anda Bukan siapa-siapa Mungkin Nggak ada yang Nonton Juga Tapi ketika Anda Youtuber Anda Influencer Saranda Followers-nya Banyak Orang mungkin Bisa terpengaruh Apalagi Nggak punya basic agama Yang baik Lihat sekarang Gimana Jepang Coba Lihat Jepang Mereka sudah Praktikan lama Itu Sekarang TK-TK Di Jepang Kosong Nggak ada Anak kecil Bagaimana khawatir Bagaimana khawatirnya Masing-Masing Tentunya Tentunya Melalui Anda Karena Anda Sebagai orang tua Yang misalnya Anaknya kurang lebih Seperti ulum Misalnya Lebih dari Empat Misalnya Itu Bisa Kilas Balik Ketika Anda Punya Anak Satu Rizki Anda Bertambah Punya Anak Dua Pasti Bertambah Tiga Empat Terus Karena Mereka Bawa Sendiri Jangan Sekarang Alhamdulillah Allah Yang Menanggung Rizki Mereka Katanya Muslim Tapi Kemudian Keyakinannya Kayak orang Kafir Kuris Zaman Nabi Muhammad S.A.W. Tinggal Kita Menatanya Aja Allah Sudah Tentukan Rizki Mereka Semuanya Sebelum Allah Menciptakan Nabi Dan Bumi 50.000 Tahun Sudah Ditu Kan Ulung Katakan Kepada Sebagian Ikhwah Teman-teman Kru Misalnya Katakanlah Istrinya Subur Bismillah Tidak Masalah Tinggal Diatur Jutaan Orang Itu Sehat Tapi Belum Punya Anak Mereka Kemudian Mengeluarkan Jutaan Bahkan Mungkin Ratusan Juta Demi Punya Anak Bahkan Di setiap Malam Dan ini perkataan Imam Muqayyim Sangat Mungkin Di setiap Malam Itu Tentunya Untuk Kasus Yang Lain Setiap Malam Itu Sangat Mungkin Puluhan Ratusan Ribuan Bahkan Doa Yang Sama Mengetuk Langit Allah Kasus Perkatan Imam Muqayyim Orang Orang Mendoakan Kebaikan Untuk Anda Kalau Ulun Bisa Samakan Mungkin Jutaan Orang Berdoa Yang Sama Minta Anak Tapi Belum Mokasi Subhan Kakak Ulun Beliau Menikah 2002 Sampai Sekarang Beliau Dan Istrinya Sehat Bahkan Beliau Lebih Sehat Daripada Saya Beliau Sama Istri Mengkonsumsi Satu Produk Ulun Enggak Ingin Sebutkan Herbalife Beliau Mengkonsumsi Satu Produk Itu Lama Dari Dulu Sehat Mereka Berdua Subhan Belum Dapat Teratur Makan Masih Goreng Hajar Mee Goreng Hajar Gorengan Tiap Hari Subhan Keluar Raja Beda Memang Ini Sudah Ketentuan Allah Subhan Allah Menjadikan Meluncarikan Surah Allah Menjadikan Sebagian Kita Punya Anak Perempuan Saja Punya Anak Laki Laki Saja Ada yang punya Anak Laki Laki Dan Perempuan Dan Ada orang Orang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Dia Mandul Kasus Kakak Ulun Dia Nggak Mandul Tapi Belum Aja Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surah Ashura Ayat 49 Dan 50 Melik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kerajaan Kerajaan Langit Dan Bumi Allah Menciptakan Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kehandaki Allah Memberikan Kepada Orang Orang Allah Kehandaki Anak Anak Perempuan Saja Seperti Nabi 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 Lut Anaknya Perempuan Dan Allah Juga Memberikan Kepada Orang Allah Kehandaki Anak Anak Laki Laki Saja Nabi Ibrahim Laki 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 Semua Anak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengawinkan Maksudnya Allah Memberikan Pada Sebagian Orang Anak Laki Laki Perempuan Langkah Kayak Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Dan Menjadikan Sebagian Orang Yang Allah Kehandaki Mandu Ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Innahu Alimun Qajir Sesungguh Allah Subhanahu Mengetahui Kenapa Allah Berikan Fulan Perempuan Saja Kenapa Allah Berikan Fulan Laki Laki Dan Perempuan Kenapa Berikan Fulan Laki Laki Saja Ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terkadang Kita ikuti Tips Ini Tips Itu Agar Punya Anak Perempuan Agar Punya Anak Laki Laki Enggak Juga Sukses Sukses Juga Bismillah Sudah Datang Isri Sesuai Dengan Kehandak Anda Selama Tidak Melanggar Ketentuan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Nisa Kum Harthul Lakum Istri Istri Kalian Itu Ladang Untuk Kalian Monggo Digarap Tapi Ingat Ada Tentuan Tentuan Yang Harus Kita Tinggalkan Ya Mau Kapanpun Dimanapun Tentunya Belakang Dari Depan Dari Belakang Tujuannya Depan Sambil Salto Sambil Kayang Terserah Tapi Ingat Ada Larangan Larangan Maka Hindai Itu Aja Udah Dan Allah S.W.T. Maha Mengetahui Qajir Dan Maha Mampu Ini Cerita Menarik Ulun Punya Kakak Kelas Namanya Ustaz Putan Fauzi Dia Punya Adik Namanya Fauzi Kemudian Dia Punya Ibar Ustaz Muhammad Wasito Teman Ulun Satu Kelas Di Tengarang Kakak Kelas Lul Di Bandina Dia Masuk Lebih Lebih Jadi Fauzi Ini Menikah Sekian Tahun Tidak Punya Akhirnya Mereka Perikisa Ke Dokter Tak Tahunya Dan Mereka Tinggal Di Kelaten Mereka Pergi Ke Jogja Tentu Yang Lebih Dekat Tak Tahunya Di Lab Tersebut Hasil Dari Tes Mereka Berdua Kata Dokternya Anda Musahil Punya Anak Waduh Pokoknya Gak Bisa Bertemu Ini Sperma Masih Sel Keluruh Ini Gak Bisa Bertemu Ada Orang Seperti Itu Sepertinya Kemudian Mereka Gak Putus Asa Mereka Pergi Ke Semarang Klinik Yang Lain Hasilnya Sama Putus Putus Asakah Mereka Tidak Mereka Nanya Ke Ipar Ustaz Muhammad Was Saya Sudah Izin Menceritakan Cerita Ini Gimana Kami Sudah Berusaha Tak Taunya Memang Kata Klinik Sana Sini Sudah Ambil Pendapat Sana Sini Hasilnya Sama Jangan Putus Asa Allah Mampu Coba Terapi Lagi Terapi Tibun Nabawi Abbatus Sauda Minum Madu Minum Air Zam Teratur Setelah Satu Bulan Dan saya Tidak Salah Setelah Satu Bulan Keluar Dari Istrinya Cairan Berwarna Hitam Tapi Bukan Darah Tentunya Perempuan Paling Tahu Sifat Darah Mereka Baunya Kehangatannya Mereka Sangat Tahu Ini Bukan Haid Kemudian Ditunggu Beberapa Lama Haid Yang Seharus Yang Di Tanggal Tertentu Tidak Datang Makin Curiga Mereka Tapi Kemarin Ada Cairan Hitam Yang Keluar Akhirnya Mereka Datang Ke Jogja Di Tempat Yang Sama Mereka Waktu Itu Tes Begitu Keluar Dokter Yang Sama Dokter Yang Sama Dia Tidak Bisa Berbicara Gimana Dok Ya Gimana Dok Mungkin Kalau Saya Dramatisir Versi Sinetron Atau Versi Film India Itu Kamera Dari Bapak Sisi Jeng 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 Gitu Sambil Dokternya Dipegang Diangkat Dokternya Nggak ngomong-ngomong Abis itu Iklan Kita tunggu Iklan Dulu Subhanallah Istri Anda Hamil Ini Sudah Di luar Kemampuan Kami Sebagai Seorang Dokter Istri Anda Hamil Mereka Bahagia Tapi Juga Ragu Ragu Juga Akhirnya Mereka Datang Ke Semarang Lab Yang Sama Dengan Dokter Yang Sama Reaksinya Pun Sama Katanya Mereka Cerdiam Dan Gimana Ini Istri Anda Hamil Karena Mereka Mereka Ngetes Kemaren Ini Sudah Di luar Kemampuan Kami Sebagai Seorang Dokter Di luar Kemampuan Kita Dalam Ilmu Kedokteran Mereka Mustahil Punya Anak Memang Ada Orang Seperti Itu Subhanallah Itu Di antara Makna Yang Bisa Menterangkan Qadzir Allah Maha Mampu Allah Maha Mampu Dan Inilah Sudah Ketentuan Allah Subhanahu Wa Tala Mereka Ni'mat Dari Allah Subhanahu Wa Tala Apalagi Misalnya Anda Punya Anak Perempuan Waduh Berat Memang Tapi Pahala Ketika Anda Sukses Mengayuminya Surga Allah Subhanahu Kata Nabi Muhammad Muhammad Sallallam Dalam Yang lain Barang Siapa yang Mengayumi Dua Anak Perempuan Mengayumi Itu berarti Di antara Maknanya Tentunya Memberikan Makanan Minuman Yang layak Pakaian Juga Demikian Tempat Tinggal Dan Pastinya Pendidikan Agama Dua Sampai Mereka Balik Berapa Standar Umur Balik Perempuan 13 14 15 Digita Dira Yang lain Sampai Mereka Besar Dewasa Patok Patokannya Nikah Mungkin Oke lah 18 19 20 Kata Nabi Muhammad Sallallam Aku Dan Si orang Tua Tersebut Sukses Mengayumi Dua Anak Perempuan Tersebut Seperti Ini Di surga Nabi Muhammad Tidak Renggangkan Lain Cerita Ketika Nabi Muhammad Memberikan Permisalan Jarak Antara Aku Diutus Dan Hari Kiamat Seperti Ini Dan Kemudian Beliau Renggangkan Untuk Hadith Yang Ini Seperti Ini Kata Beliau Aku Dan Si orang Tua Tadi Yang Sukses Mendidik Dua Anak Perempuannya Tadi Coba Tentunya Sangat Bodoh Kalau Kemudian Kesempatannya Tidak Kita Ambil Sudahlah Dia Ni'mat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Ni'mat Tersebut Kita Bisa Meraih Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Coba Tapi Ingat Jamal Sekarang Alhamdulillah Jamal Wa Quwatin Fihad Dunya Al-Fan Dia Adalah Sebuah Keindahan Bagaimana Tidak Indah Orang Kalau Punya Harta Mobilnya Bagus Rumah Semuanya Bagus Jamal Kata Beliau Disini Wa Kuwah Dan Akan Lebih Baik Kalau Misalnya Digunakan Untuk Da'wah Luar Biasa Dia Bantu Yesan Ini Dia Bantu Musalah Itu Dia Bantu Masjid Ini Dia Bantu Janda Itu Dia Bantu Jatim Itu Luar Biasa Duit Ada Membelanjakannya Tepat Tapi Semuanya Ini Adalah Hanya Di Dunia Yang Akan Hancur Dan Amal Yang Salih Dan Lebih Khusus Adalah Zikir Yang Sebutkan Tadi Lebih Utama Pahalanya Disya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dibandingkan Harta Dan Juga Anak Bayangkan Dengan Harta Tadi Kita Beramal Anak Anak Tadi Menjadikan Kita Beramal Tapi Amal Kita Sendiri Dan Disebutkan Disini Salah Satunya Adalah Zikir Lebih Utama Disya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Yang Akan Kita Bawa Ketika Kita Meninggal Dibandingkan Dibandingkan Bahwasannya Diantara Amalan Yang Orang Mengharapkan Amalan Tersebut Bisa Dilakukan Ketika Bisa Nego Dengan Malaikat Maut Itu Sedekah Ketika Itu Bukti Bahwasannya Seorang Yang Meninggal Itu Akan Melihat Langsung Hasil Dari Sedekah Bukan Amal Yang Lain Yang Dia Inginkan Berikan Aku Waktu Sedikit Mundur Sedikit Lagi Mungkin Ketika Malaikat Mau Datang Bisa Sebentar Nanti Besok Subuh Bisa Nego Kemudian Malaikatnya Disogok Besok Subuh Tapi Gak Bisa Kalau Memang Bisa Diundur Mau Ngapain Ingin Bersedekah Subhanallah Kita Lanjutkan Dan Amal Amal Salih Ini Lebih Utama Perkara Yang Lebih Utama Yang Diharapkan Oleh Seorang Manusia Dari Sebuah Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Amal Salih Dialah Yang Paling Utama Kemudian Diharapkan Dengan Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Fayanalu Biha Fil Akhirah Makan Ya Muluhu Makan Ya Muluhu Fid Dunya Maka Dia Akan Mendapatkan Pahala Dari Semua Amalnya Kelak Dia Akhir Jamaskar Rahimukum Allah Tentunya Ini Sangat Singkat Dari Tafsir Amu Yassar Tambah Sedikit Faedah Dari Sheikh Atau Imam As-Sadi Rahim Allah Wah Balik lagi Sebentar Jawa Tadi Saya Pindah Ke Surah As-Syurah Silahkan Anda Minum Minum Dulu Saya Cari Ayat Surah Al-Kahfi Ayat 46 Nomor Ayat Bagus Juga Ini Tapi Sudah Pensiun Dia Siap Jamaskar Rahimukum Allah Berikut Tafsir Al-Sadi Untuk Surah Al-Kahfi Ayat 46 Walihada Akhbar Ta'ala Annal Malawal Banina Zinatul Hayati Dunya Ayat Laisa Mara Thalika Shai'un Wa Annal Ladhi Yabqa Lil Insani Wayanfa'uhu Wayasurru Al-Bakiyat As-Saliha'at Oleh Karena Itu Allah Subhanahu Wattal Mengkhabarkan Bahasanya Harta Dan Anak Adalah Perhiasan Kehidupan Dunia Tentunya Perhiasan Ini Kalau Kemudian Kita Maksimalkan Pahalanya Seperti Tadi Jadi Kalau Kita Maksimalkan Harta Kita Dan Anak Anak Kita Bahkan Mungkin Kalau Kita Meninggal Anak Kita Yang Mendoakan Kebaikan Untuk Kita Tapi Ingat Dalam Kehidupan Dunia Mereka Semuanya Akan Hancur Yang Betul-betul Bermanfaat Untuk Kita Ketika Kita Meninggal Yang Tersisa Atau Mengikuti Kita Ketika Meninggal Adalah Amal Sendiri Yanfa'uhu Wayasuruhu Bermanfaat Untuknya Dan Menyenangkannya Al-Baqiyat Salihat Inilah Yang Kekal Yaitu Amal-amal Salih Wahada Yashmulu Jami'at Ta'atil Wajibah Wal-Mustahhabah Dan Ini Mencakup Semua Ketaatan Yang Wajib Dan Juga Yang Sunda Min Hukuki Allahi Wahukuki Ibadihi Baik Itu Berkaitan Dengan Hak Allah Subhanahu Wata'ala Atau Hak Makhlu Semua Amal Salih Yang Anda Lakukan Dan Itu Berkaitan Dengan Hak Allah Subhanahu Wata'ala Itu Ketaatan Atau Hak Makhlu Anda Memiliki Akhlak Dan Adab Yang Mulia Kepada Orang Anda Membantu Orang Anda Menolong Orang Bahkan Mungkin Anda Menolong Binata Kata Nabi Muhammad Sallallam Fikulli Dhaati Kabidin Rabbatin Sadaqah Pada Setiap Limpa Yang Terbasahi Itu Ada Sedekah Berpahala Anda Misalnya Punya Piharaan Gitu Ya Itu Mendatangkan Pahala Kalau Anda Misalnya Punya Piharaan Yakinlah Bahwasanya Yang Pahala Anda Akan Dapatkan Cuman Atkan Lebih Utama Kalau Misalnya Dengan Harta Anda Bantu Orang Sekitar Sampai Anda Pihara Kucing Anggora Luar Biasa Kebutuhan Makanannya Itu Makanan Yang Murah Murah Tidak Mau Dia Sebaliknya Kucing Kampung Anda Belikan Makan Maha Juga Tidak Mau Dia Serius Anda Kucing Kampung Kasih Makan Yang Enak Muntah Dia Serius Ada Seratanya Juga Mereka Tapi Ketika Anda Beri Makan Orang Di Sekitar Anda Banyak Yang Yang Susah Maka Ini Tentunya Prioritas Yang Salah Lu Ingat Nasihat Ustaz Arfin Badri Kata Beliau Boleh Menyala Piharaan Yang Pertama Asal Kasih Makan Kedua Kasih Dia Pasangan Ya Kasih Dia Pasangan Tapi Kalau Misalnya Orang Di Sekitar Anda Kemudian Lebih Membutuhkan Maka Prioritas Anda Untuk Pihara Anda Salah Harusnya Kepada Orang Berpahala Juga Tentunya Dia Tapi Orang Sekitar Yang Manusia Tolong Jadi Kata Beliau Ini Mencakup Semua Ketaatan Yang Wajib Dan Yang Sunnah Berkaitan Dengan Hak Allah Atau Hak Hamba Semua Beliau Sebutkan Dari Salat Zakat Sedekah Haji Umrah Tasbih Tahmid Tahlil Takbir Bacana Al-Quran Kemudian Nuntut Ilmu Memerintahkan Orang Perkebaikan Melarung Orang Dari Kemungkaran Menyambung Tahlil Berbuat Baik Pada Orang Tua Atau Kemudian Anda Menunaikan Hak Istri Dalam Kasus Perbudakan Anda Menunaikan Hak Budak Juga Dan Anda Menunaikan Hak Binatang Ternak Yang Anda Miliki Anda Kasih Makan Bahkan Mungkin Hak Makhluk Yang Lain Seperti Binatang Maka Inilah Yang Disya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pahala Yang Terbaik Dan Juga Harapan Yang Terbaik Karena Kita Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Berbuat Baiklah Ulu Sering Contohkan Dengan Memberi Makan Berbuat Baik Yang Paling Mudah Untuk Semakhlu Terlepas Dari Binatang Tadi Adalah Ngasih Makan Dan Makanya Anda Dapatkan Ada Sedekah Subuh Praktek Orang Ngasih Makan Habis Jumatan Ada Ngasih Makan Itu Cara Paling Mudah Menunaikan Hak Manusia Karena Bisa Jadi Di antara Jumatan Tadi Bisa Jadi Di antara Sekian Banyak Yang Jumatan Betul-betul Ada Orang Belum Makan Dari Pagi Dan Siang Gak Tau Makan Apa Solat Dia Disini Dapat Makan Atau Sebelumnya Bahkan Mungkin Ada Gorengan Ada Wadai Langsung Diambilnya Lima Untuk Anak Istrinya Gak Apa-apa Juga Jamah Sekal Alhamdulillah Luar Biasa Memberi Makan Itu Di antara Amal Yang Ringan Tapi Pahalanya Luar Biasa Besar Kata Nabi Muhammad Sallallam Ya Ayyuhannas Afsus Salam Wasilil Alham Wa At Imut Ta'am Wasallu Bilayl Wannas Sunyam Taduk Hulul Jannah Taduk Haya Segenap Manusia Sebarkanlah Sallam Samrullah Talih Satturrahim Berikanlah Makanan Kata Tidak Ada Embel-embel Memberikan Makanan Harus Kepada Orang Miskin Tidak Ada Embel-embel Memberikan Makanan Harus Kepada Orang Fakir Nggak Ngasih Makan Ajo Contoh Kayak Di masjid Tadi Siang Yang Yang Hadir Itu Mesti Sebagian Di antaranya Mungkin Menengah Ke atas Bahkan Orang Kaya Yang Namanya Gratis Orang Kaya Pun Suka Gratisan Itu Nikmat Luar Biasa Padahal Bisa Dia Kalau Beli Boro-boro Tapi Ketiga Gratisan Asyik Jual Aja Orang Gingin Ketujun Gratis Itu Ya Karena Memang Tidak Ada Embel-embel Harus Orang Miskin Harus Kasih Makan Apalagi Kalau Anda Kemudian Punya Risky Sering Beli Makanan Yang Enak Belikan Buat Tetangga Kayakah Mereka Sama Dengan Anda Apalagi Mereka Miskin Makanya Terkadang Kalau kita Pesan Makanan Gitu Ya Kalau kita Pesan Makanan Anda Kalau Rencananya Tidak Berbagi Kepada Tetangga Mungkin Pesan Plastik Yang Hitam Sama Tukang Gojek Biar Ketutup Hari Ini Kena Datang Pizza Tetangga Kanan Kiri Depan Belakang Mungkin Apa Rasanya Makanan Itu Lajar Itu Hari Pertama Hari Kedua KFC Netes Itu Titiknya Tetangga Hari ketiga Ampar Lima Fensi Makanan Yang Maha Subhanallah Nanti Dari Tawan Datang Yang Aneh Jadi Chatting Kan Bisa Dichatting Mas Pian Bisilah Plastik Warna Hirang Bisi Pakai Plastik Hirang Mas Kenapa Ayo Kita Mungkin Gak Beli Lebih Tapi Kalau Kita Beli Lebih Misalnya Beli Jeko Donatnya Jeko Yang Sudah Tutup Disini Nukarnya Jauh Ke Banjar Baru Beli Lima Lusin Karena Bapak Pian Tampekan Tapi Pian Pengen Berbagi Munkada Kira-kira Jaga Perasaan Orang Juga Mereka Menanak Minta Gini Supan Itu Menangkar Dimana Berarti Kan Minta Berbagi Sambahan Berbagi Apalagi Nanti Ramadan Beli Wadai Di Pasar Kalau Bisa Karena Mereka Satu Nampan Bikin Jadi Beberapa Slice Beli Mungkin Tiga Satu Buat Anda Dua Kasih Tenaga Kanan Satu Satunya Lagi Buatan Suatu Saat Anda Tidak Di Rumah Keluarga Anda Dijaga Sama Mereka Padahal Cuma Ngasih Amparan Tatak Doang Padahal Cuma Ngasih Pernah Ngasih Nasi Goreng Doang Semampu Kita Tentunya Berbagi Cuma Ngasih Martabak Doang Misalnya Selanjutkan Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Amma Baat Berkata Syekh Sadir Rahim Allah Ta'ala Kata Beliau Semua Yang disebutkan Dari Semua Amal Entah itu Hak Allah Yang kita Tunaikan Atau Hak Hamba Yang kita Tunaikan Bahkan Mungkin Hak Binatang Yang kita Tunaikan Minal Minal Baqiyat Salihah Diantara Amal Amal Salih Yang Kekal Fathawabu Hayab Pahalanya Itu Yang Akan Tetap Diam Dan Dia Akan Menjadi Berlipat Ganda Selamanya Terus Sejak Kita Meninggal Padahal Kita Sudah Meninggal Ini Kita Tinggalkan Jijab Kebaikan Terus Bisa Jadi Jedah Antara Kita Meninggal Dan Ditegalkan Hari Kiamat Mungkin Masih Lama Selama Itu Kemudian Pak Alain Selalu Berguli Kata Beliau Yang Disebutkan Perkara Yang Seperti Inilah Seharusnya Yang Membuat Orang Orang Itu Berlombang Untuk Kemudian Meninggalkan Yang Sebelum Dia Meninggal Dunia Amal Salih Jejak Yang Dia Tinggalkan Dari Amal Amal Salih Dan Harus Bersegera Kemudian Semua Orang Yang Beramal Melakukan Hal Yang Demikian Yaj Yajid Yajid kata beliau rahmatullah perhatikanlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan disini tentang kenikmatan dunia itu terbagi menjadi dua yang pertama adalah jenisnya adalah zinah perhiasan seorang bisa menikmatinya tapi cuma sebentar lalu kemudian dia yang hilang tanpa faedah bahkan bisa jadi kemudian kenikmatan tersebut ketika di dunia perhiasan tersebut menimpa kepada seorang karena anaknya menimpa pada seorang karena hartanya bahkan kemadaratan tentunya ada kesalahan padanya entah salah didik anak hingga bermadarat pada orang tua salah dalam dalam membelanjakan hingga bermadarat kepada yang memiliki harta beda dengan yang awal tadi dia membelanjakan dengan cepat dia mengayomi anaknya dengan cepat kalau tidak bahkan dia akan mendapatkan madarat dari perhiasan dunia ini tapi jenis yang lain kenikmatan dunia pahala yang dia dapatkan itu tetap bahkan akan berkesinambungan jawab beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mudah ini sebuah kenikmatan mudah menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu nikmat itulah jenis yang kedua sudah lah dia mudah untuk anda lakukan tapi pahalanya itu kekal amal-amal soal ini yang seharusnya yang dikejar oleh semua orang yaitu beramal salib menjadi orang yang cerdas hingga kemudian sebelum di akhirat saja di alam barzah dia sudah mendapatkan manfaat ingat satu riwayat berkaitan dengan ketika seorang bisa menjawab pertanyaan malaikat di kubur itu hadith yang cukup panjang ternyata dari Barabin Azib, riwayat Imam Ahmad akan datang kepada seorang entah itu amal akan datang pada seorang amal baiknya dan juga amal buruk yang tidak bisa menjawab datang kepadanya seorang laki-laki buruk rupanya, bau kemudian dan itu adalah permisalan dari amal buruk selama ini ketika di dunia lain dengan orang yang bisa menjawab Tuhan saya, Allah, Nabi saya, Muhammad, agama saya, Islam datang kepadanya amal salihnya artinya di alam barzah saja dia sudah tahu mendapatkan kenikmatan luar biasa apalagi di akhirat makanya orang-orang yang salah itu berharap kiamat segera ditegakkan karena dia tahu kemana dia akan kembali bahkan sebelum di alam barzah anda sering dapatkan orang kemudian meninggal dan dia tersenyum di antara riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari di antara dalil surga dan neraka itu ada adalah dalil senyumnya orang mati ketika dia dicabut nyawanya dia melihat kemana dia akan kembali tapi kan sudah gak bisa ngomong makanya kita sudah bahas disini kalau gak salah tentang detail surga tentang detail neraka di majlis yang sama di antara dalil adanya surga neraka hadith yang menerangkan bahwasannya orang yang meninggal tahu kemana mereka akan kembali makanya mereka berharap segera ditegakkan hari kiamat karena aku akan kembali ke surga Allah beda dengan orang-orang, mereka mengharapkan kiamat tidak pernah ditegakkan karena mereka tahu kemana mereka akan kembali wallahu'ala jamaskan rahmukumullah maka jangan sampai kemudian harta kita, anak kita yang dia adalah nikmat mengelabih kita betul wahasanya ia adalah perhiasan dunia tapi ingat dia bisa dimanfaatkan tapi jika tidak maka amal soleh andalah kemudian yang menjadi penentu harta kita akan hilang yang kita tinggalkan akan dibagi yang anda sedekahkanlah yang akan anda dapatkan manfaatnya anda punya 1 juta anda kemudian infakan 100 ribu harta anda yang hakiki itu adalah yang 100 ribu itu karena anda akan mendapatkan hasilnya yang 900 selesai sebentar 900 ribu anda bawa ke unik lu aja cuman dapat dua baju mungkin dua-dua subhanallah ya kalau preview dapat tiga lah kalau sama se dapat tiga lah tapi karena akan hancur yang hakiki itu yang 100 ribu yang kemudian anda masukkan ke jangan celengan ya celeng itu kan artinya babi ya apa ya ya kotak amal anda masukkan kotak amal gak usah juga kemudian kan sebagian orang gitu ya kalau infak gitu ya biar gak ketahuan kecil sekali saking kecilnya dia jadi gendut malah gak masuk betul pak malah gak masuk biasa aja lipat masukin kan kita juga gak lebay 100 ribu ya dimasukin totonya yang dicelengin ya ini 50 ribu biasa aja lah tapi sekarang itu ya dengan transfer mudah sekali anda bisa tidak ketahuan transfer lah pak kasih tau nomor rekeningnya pak untuk kemakmuran masjid assalam ulu ingat sekali ya di masjid imam syafi'i waktu itu kita perlu karpet baru itu kita broadcast butuh seratus sekian juta kalau gak salah itu cuma dua hari bayangin dihilang tapi itu bukan satu dua orang kalau satu dua orang masing-masing seratus juta ya selesai enggak ini angkanya kecil-kecil berarti banyak orang yang ikutan kayak misalnya lu juga pernah gitu ya tapi dikumpulkan lewat ibu-ibu nah ibu-ibunya yang bercerita jika lu buka donasi untuk Palestina rekeningnya pakai rekening ibu-ibu itu ada yang bersedekah ikutan 5 ribu perak dan banyak kemulian karena beliau print ya ketahuan dari mana asal usulnya dari ATM-ATM kampus ada yang 25 ribu 20 ribu dan saya bawa itu 100 juta lebih kalau 100 juta kemudian hasil dari 10 orang masing-masing 10 juta biasa dong ningga angkanya kecil-kecil orang semuanya ingin ikut subhanallah jamaskar rahmukumullah itu harta yang hakiki yang kita akan dapatkan nanti pahalanya telah wallahu'ala jamaskar rahmukumullah ini yang disolong sampaikan berkaitan dengan menjadi orang yang cerdas jadilah orang yang cerdas yang mempersiapkan amal sebelum semua kita meninggal dan kematian tentunya bisa datang ini kapan itu beramal sekarang sesuai dengan kemampuan masing-masing apapun yang bisa dilakukan kalau misalnya dia cukup dengan kewajiban yang ada no problem bukan naib anda hanya fokus menjalankan rukun Islam saja bukan naib dan anda jangan nyingirin orang ketika dia mungkin tidak menjalankan sunnah gak apa-apa tapi masa iya kita gak mampu mampu insya Allah salat-salat sunnah banyak puasa-puasa sunnah banyak zakat mungkin kita belum menemui persyaratan kita bersedekah sesuai dengan kemampuan masing-masing haji umroh wah mahal sekarang tapi subhanallah sebagian orang mampu melakukan anda fokus dengan yang wajib saja itu bukan naib kata syawutin terkadang kita menganggap orang itu ketika dia menjalankan sunnah sepertinya orang itu kok kenapa lah si dintu yang ada suah terlihat sebanyak sunnah urusan agama dia urusan dia bayangkan ya urusan agama orang saja kita gak boleh ikut campur apalagi urusan duniawi ini perkataan imam minur rajab ketika menerangkan saudara nabi Muhammad SAW min husni islami marhi tarkuhumala ya'ni diantara tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya kata beliau termasuk urusan agama seseorang anda gak usah urus-urus mungkin dia salat sunnah di rumah kita gak tahu karena memang salat itu paling utama di rumah kecuali yang wajib dia salat tahajud anda gak pernah tahu dia salat tahajud menjaganya sudah 10 tahun terakhir anda gak pernah tahu kan urusan agama seorang bukan urusan anda apalagi kemudian urusan kehidupan dunianya ya tinggalkan beramallah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan ingat ketika seorang itu fokus dengan yang wajib itu bukan naik tapi terkadang kita kewajiban yang kita lakukan itu tidak sempurna makanya kita ingin menyempurnakannya dengan yang sunnah-sunnah salat wajib kita terkadang terlambat bisa mungkin tertidur darinya lupa dari satu salat masbu gak sempurna dong maka ketika kita punya kesempatan kesempurnakan dia dengan yang sunnah-sunnah habis wudhu salat sunnah setelah wudhu masuk masjid tahiyyatul masjid antara adhan dan ikhomah ada juga salat sunnah nanti ada qabliyah ada ba'diyah bismillah sebentar dua rokaat dua rokaat anda kalau ingin praktekan anda ingin mengambil rukun dan kewajiban saja dua rokaat itu dua menit ya praktekin aja anda fokus dengan yang rukun saja atau dengan yang rukun dan yang wajib saja yang sunnah-sunnah misalnya anda preteli dua rokaat itu dua menit sebentar baca rukunnya dapat kewajibannya dapat bismillah tapi kan gak gitu ya kita punya waktu masih panjang menyempurnakan dengan yang sunnahnya pun bisa karena terkadang kewajiban kita tidak sempurna sempurna kan dengannya yang sunnah wallahu alam disar ini jamaah jadi motivasi untuk kita semuanya untuk beramal apalagi ramadhan sudah dekat ya dan tentunya tidak ada pesan sponsor dari manapun ini inisiatif urun sendiri kenapa beberapa hari ini ini yang lu sampaikan running text jalan gak running text jalan di running text itu ada 12 donasi dari batolah sana sampai ke mana ya sampai satu belum sebutkan aja pesantren interilmu lagi tiang panjang mubah ramadhan donasi ramadhan bayitur rahman pramuka donasi ramadhan mis donasi ramadhan biayasan sedang beli tanah al-faruk sedang perluasan masjid pesat ayman sedang menyempurnakan masjid pesat mukhlis dipelihari sedang bikin musallah disatui ulun pembina sedang bikin musallah mana lagi apa yang kurang Rifkon TV Rifkon TV mana logonya nih siang banget Rifkon TV punya operasional subhanallah monggo ya inilah lahan-lahan untuk anda beramal jadi gak usah jauh-jauh walaupun bolehlah anda mungkin kirim ke Turki monggo anda kirim ke Suria silahkan gak ada masalah tapi yang disini yang dekat harus lebih utama jangan ada kirim miliaran kesana bagus tentunya tapi disini dikit ya sama-sama satu miliar lah ya pak jadi kita ganti kapet kemana Allah Allah jangan sekalian hukukullah inlah harta amal yang hakiki yang anda akan dapatkan pahalanya sebelum di akhirat di alam barzah pun anda dapatkan di padang mahsyar pun anda dapatkan amal khususnya khususnya juga keberkaan pada harta dan juga bisnis hingga kemudian dia berkesinambungan harta yang berka itu banyak dan berkesinambungan bukan banyak kemudian habis ciri-ciri keberkaan Allah ini yang bisa disampaikan jamaah semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita beramal salih semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita karunia cerdas untuk kemudian bisa menaklukkan diri ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mempersiapkan segala sesuatunya yaitu amal salih sebelum semua kita meninggal amin ya rabbal amin ada pertanyaan tapi di luar tema dan cukup sensitif ya aduh kenanya bang betakun haul-haul kemarin juga gitu setelah kejadian pemekasan kita perlu lebih hati-hati lagi ngomong takutnya ada yang mancing ulun terpancing untuk menyampaikan sesuatu kalau tersambat tokoh orang tersambat ormas kan ngalih jadi kita cukupan saja cukupan selamat mencukupan apakah doa anak soleh juga jadi amal jariah untuk orang tua tirinya apakah doa anak soleh juga jadi amal jariah orang tua tirinya mungkin punya ayah sambung atau ibu sambung bukan orang tua langsung pastinya tapi ini doa seorang muslim kepada muslim yang lain pasti bermanfaat apalagi anda memenuhi persyaratan doa anda itu sebab diterimanya doa anda itu memenuhi persyaratan anda berdoa secara global anda berdoa dengan suara yang lirik kemudian yang paling penting asupan makanan anda halal anda melakukan sebab-sebab doa itu mustajab anda persembahkan doa itu untuk orang lain dia adalah orang tua sambung pasti akan bermanfaat dan ada malaikat yang pasti akan mengaminkan doa anda jamaah s.a.w. piannya semua piannya bisa jadi sampai detik ini misalnya tanpa mengsucikan siapa anda mudah menjalankan ketaatan anda mudah kemudian melakukan salat dan lain sebagainya mungkin aminan kaum muslimi dibanyak salat jumat ya dong itu doa yang tulus atau doa ampunan itu tulus sekali dan diaminkan menjalankan subhanallah jamaah sekal rahmukum Allah kita tidak pernah tahu siapa yang mendoakan kebaikan untuk kita tapi kita tahu kita mendoakan orang lain kita akan mendapatkan manfaat yang sama ulun pernah ya mungkin dengan ini kita tutupi ada dua ikhwah tentunya mereka berseteru ada masalah pribadi tentunya tapi kemudian waktu itu sampai level dimana mereka face to face cek yang satu padahal sudah menahan agar tidak beradu mulut tapi subhanallah terpancing tapi dia mengakhirnya dengan ya akhir cukup sampai disini antum pernah gak doakan ana dalam doa-doa antum antum nyebut nama ana pernah gak pernah ana pernah nah diam langsung dia ana pernah doakan antum ana sebut nama antum sudah lah maksudnya dia ingin mengakhiri perdebatan ngapain kita kemudian dirasuki oleh syaitan yuk kita sama-sama cari akar permasalahannya ayo kita obat wah kalau sudah inilah kemudian yang iblis tidak pernah berputus asa bikin kita saling hasar bikin kita berantem bikin kita enggak sholat udah enggak bisa 5 waktu aja di masjid gimana rayu orang-orang ini untuk tidak sholat 5 waktu aja di masjid yang bisa mereka yang bisa dia lakukan adalah merusak hati kita dibikin satu iri kepada yang lain dibikin satu iri kepada yang lain agar kemudian hati kita rusak jamaah sekarang alhamdulillah kalau misalnya tersebar khabar tentang kita dan kemudian kita tahu siapa yang yang benar dan tidak benar berbaiki aja bukan kemudian mendiamkan dan tersebar makin luas kasihan orang-orang itu berdosa selesaikan ini kerjaan iblis ini kerjaan iblis karena dalam ketaatan yang kita lakukan dia sudah tidak bisa mengganggu hati kita bisa ingat ya para sahabat pun kena untuk penyakit yang ini hasad iri dengki waduh sahabat pun kena bahkan ketika nabi muhammad bersabda tentang ria itu kan para sahabat yang belum sedang hadapi hal yang paling aku takutkan menimpa kalian maksudnya para sahabat yang imannya luar biasa tinggi apa itu syirik kecil yaitu ria nabi muhammad takutkan itu terjadi pada para sahabat bukan kita kita ini bukan yang belum hadapi waktu itu orang-orang imannya sempurna subhanallah kenapa ini kerjaan iblis untuk menghilangkan keikhlasan karena untuk mengganggu membuat mereka menyembah berhala lagi enggak lah enggak mungkin orang-orang mengesahkan Allah jadi seperti itu jadi bermanfaat pasti tapi tentunya antara muslim dan muslim yang lain jadi posisinya bukan anak ke orang tua bukan bukan orang tua langsung hadith nabi muhammad dan anak yang salih yang mendoakan untuknya itu anak langsung itu anak yang langsung makanya kita berusaha mendidik mereka sebaik mungkin ulun sampaikan ini ulun sampaikan ini ketika anak ulun sudah faham artinya mereka sudah besar maknya tentunya ingin anak-anak sekolah tinggi semuanya dalam urusan agama ulun enggak seperti itu pokoknya pian punya basic agama yang bagus yang kuat itu goal abah sudah abah mati kamu mendoakan abah ampunan itu yang abah inginkan tertunduk mereka karena udah faham jangan sekarang alhamdulillah tentunya ada perbedaan lu dengan istri tapi ini sudah lu sampaikan ke mereka bahwasanya goal abah mendidik kalian diantaranya juga mengirim kalian ke pesantrian agar ketika abah meninggal kalian mendoakan abah semuanya semua kita pendosa kita butuh anak langsung yang mendoakan kita ampunan pada Allah subhanahu wa ta'ala tadi di khudbulin sampaikan hadith nabi Muhammad sallam bagaimana seorang level surganya naik terus setiap hari dan dia tentunya bingung karena dia tahu kadar imannya dia tahu amal solehnya kok setiap hari naik terus ya dia bertanya ya Allah bagaimana saya bisa mendapatkan ini karena kita tahu surga itu bertingkat-tingkat ya surga itu bertingkat-tingkat pertingkatnya ada seratus anak tangga peranak tangganya jarak antar langit dan bumi tapi semuanya akan saling tahu darojat dalam bahasa Arab kalau kemudian kita dijanjikan ke mesjid itu mengangkat derajat darojat itu anak tangga itulah yang ada pada surga Allah subhanahu wa ta'ala menaikkan level surga anda mudah-mudahan tentunya sepeda motor kita mobil kita dengan putaran juga bermakna seperti langkah kaki satu langkah menaikkan derajat yang kanan satu langkah kiri menghapuskan dosa makanya bagus pilihan jalan kaki atau pakai sepeda sholat subuh dari banjar ke syarifah solehah sampai sana dua semoga yang bisa dikiaskan putaran peran mobil kita sepeda motor kita karena terkadang hujan ya Allah bagaimana saya bisa mendapatkan ini ini semuanya kau mendapatkan karena apa permohonan ampun anakmu selalu untuk anak yang salih maka disebutkan tadi khutbah juga kalau anda belum punya anak anda jadilah anda anak itu jadilah anda anak yang salih itu doakan ampunan untuk orang tua anda yang sudah meninggal wa'allahu halam bisa cukup ya mudahnya bermanfaat jamaah salat dan ikhila subhanahu bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atub lay assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi terima kasih jazakum lho khairan wabarakullah fikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati